Pernah seperti ini, dia berlatih untuk berjalan Antoni terlalu serius, itu iklan kak, iklan hemat air Oh iya 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 iya, anakku pernah seperti itu, dia berlatih Itu iklan kak, iklan hemat air, anak minum dulu, gitu maksudnya Tepuk tangan ke kita semua Ya kan? Sayanya betul, ayahnya enggak datang, ibunya enggak datang juga Betul? Sekarang kamu akan tanya, Pak Cana kau tahu sih kalau dia orang tuanya enggak datang Itu feel kak Saya melihat tadi, yang lain datang, orang tuanya datang Dia hanya diam di situ membayangkan andaikan orang tuanya datang Kenapa anak katakan ini? Pasti kamu bermimpi ayahnya datang ke sini kak? Ibu datang ke sini kak? Sekarang Kamu jangan salahkan mereka Mereka lagi sibuk Apa doamu Kamu ingin berdoa buat ayahmu Biar dia pilih sama mereka Apa doanya Apa doanya Sebentar teman-teman Bisa diam dulu yang putra Apa doanya Ada ibu Kenapa ibu Ini cucu Tenang bangga Tenang bangga Tenang bangga Masya Allah Ini luar biasa nih Anak merasakan Ini ya ini Kenapa saya panggil ustada disini Jadi ketika Nanti suatu saat Tentunya ya Oke Ketika suatu saat Nanti ketika saya bicara ya Ini ingin memeluk ibunya Istilah ada ustada Sebagai wakil ya orang tuanya Dan ternyata Ini Allah Menggerakkan hati Seorang neneknya Dan ingin langsung Dia datang Tanpa kami minta Dan dia datang Karena untuk Membanggakan Dan ingin jadi Kebanggaan Cucunya tepuk tangan Buat neneknya Ayah ibunya Lagi di Kalembang Betul Ayah Betul Ayah ibunya Nggak bisa pulang Nanti sampaikan salamnya Dari saya Dari keluarga Pondok Dari Yanni Kepada ayah ibunya Oke Baik Terima kasih bunda Terima kasih Dan Apa pesan neneknya nih Buat Yanni Dengan malas-malas Ibu bekerja Untuk Baik Nenek mengatakan Belajar Alkohan Di sini Ibu bekerja Itu buat Yanni Di sini Ya Oke Jadi jangan suki Ini ada neneknya Di sini Ya Oke Ada ustada di sini Oke Baik Jadi belajar apa di sini Saya belajar Apa Al-Quran Kamu hafal apa Dari al-Quran Al-Quran Kamu hafal Suat Ar-Rahman Hafal Nggak Masya Allah Saya akan buktikan Saya akan kasih riwut Di samping neneknya nih Suat Ar-Rahman Yang berarti penyayah Saya kasih riwut Buat kamu Buktikan kepada Nusantara Kamu anak kelas 1 Yang hari ini Mungkin tak ada orang tuanya Tapi saya yakin Orang tua yang hari ini Akan bangga kepada Yanni Orang tua yang terhormat Di belakang Bangga nggak kepada Yanni Mereka bangga Mereka wakil ya Orang tuamu yang dipalai nembak Oke Kamu baca ya Saya akan mendengarkan Sampai saya bilang stop Oke A'udhu billahi minash shaitanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Al-Rahman Al-Lamal-Quran Al-Lamal-Quran Al-Lamal-Insan Al-Lamahul Bayan Al-Shamshu al-Qamar bi-kustan Al-Najm Al-Najm Al-Sajar Al-Yasjudan Al-Shamaw Al-Rfaha Al-Wadu'a Al-Mizan Al-Latakau Al-Mizan Al-Qamar Al-Qamar Al-Wazna Bil-kisti Al-Latuk Al-Mizan Al-Arg Al-Du'ah Al-Anam Al-Fatihah Al-Fatihah Al-Naklu Al-Zatul Al-Aqmam Al-Fatihah Al-Fatihah Al-Najm Al-Raihan Al-Fatihah 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Yang mereka adalah tinggal Sebagai orang-orang yang Pohon yang setebal ini Orang-orang primitif yang tinggal Di Kepulauan Solomon Jika ingin menghancurkan pohon yang setebal ini Bagaimana caranya? Mereka tak punya alat sensor digital Kati untuk menghancurkan pohon ini Mereka tak punya gergaji Untuk merobohkan pohon ini Bagaimana mereka menghancurkan pohon ini? Jaya! Apakah? Jaya! Itu materi kita waktu itu Anda masih ngesek di bumori Anda Bagaimana mereka menghancurkannya? Teriak! Mereka teriak di pohon itu Ini pohon akan tumbang Dengan izinmu ya Allah Ini pohon akan tumbang Akan hancur Mereka berteriak selama 40 hari 40 malam Mereka berbodoh-bodoh datang ke pohon ini Dan pohon ini hampir tumbang dan hancur Ini bu, bambang Hanya dengan teriakan Itu pohon Apalagi manusia Manusia itu diciptakan Yes! Anak-anakku pinta Do'ifah Lemah Kecuali teriakan itu Teriakan energi positif You punya modafir You punya murabi You punya ustad Dan melihat teriak di depan Anda Dan itu mendidik Anda Itu gak masalah kawan Teriakan itu adalah Pertigasi sayang dan mendidik Anda Beda dengan teriakan yang mengeluarkan Kalimat-kalimat yang tidak baik Bapak-Ibu Pernahkah melihat anak Anda Seperti ini di luar sana Jengkel sekali Tak enak dipandang mata Habis itu Anak itu menangis Seperti ini Dan ketika anak nangis Anak itu Melototin ibunya Kayak gini Itu di luar sana Terjadi ustad Disini kak Ini anak-anakkan kepada Anda Bapak-Ibu Santri itu enak Kita bicara sama santri ini enak Cukup dengan isarat Semua pasti diam Cukup dilihatin kayak gini aja Anak-anak pasti diam You akan ngerti Oh iya Pak Canda bilang Berarti kita harus diam Tanta harus ngomong Hanya dilihatin Di luar sana Susah kawan Anak-anak rame Gurunya MC-nya udah ngomong Astagfirullahaladzim Allah ya Allah ya Rabbiyah Karim Diam-diam-diam-diam-diam-diam Udah kayak gitu Tetap aja gak diem Akhirnya anak prototin Nah diam Apa jawabannya anak itu Hei Kecah anak lote Ustaz lihat-lihat Beran ya anak kayak gitu Kenapa? Atung dididik disini Punya adab Punya etika Di luar sana Susah nak temukan Kayak gitu Ini buktinya kawan-kawan Jangan Jadi orang tua Yang selalu meneror anaknya Orang tua datang hari Jumat Saat libur Diteror anaknya Awas ya Kalau ibu ngasih uang 20 ribu ini Dalam waktu singkat Kamu cepat habis Awas Diamat gubroi Teror Diancam Ingatkah teman-teman Ibu-ibu Bapak-bapak Ancaman Mengancam Mengancam anak Seperti itu Apalagi lagi Visabilillah Di jalan Allah Seperti ini Diancam dia Itu akan melahirkan Generasi peneror Saya ulangi Akan melahirkan Generasi peneror Awalnya Perlawanannya kecil Tapi jika sudah besar Perlawanannya akan Lebih besar kepada kita Saya katakan di awal Kalau kita lelah Berarti belum Abang masih ingat Kalau kita lelah Berarti kita belum Belum Tulis di benak anda Masih-masih Kalau ada di pahad Pak Candra Saya capek di pondok ini Pak Candra Saya lelah Pak Candra Bangun pagi Habis itu surat subuh Habis itu ke masjid Habis itu mandi Sarapan Ke sekelas Masjid Mandi Sarapan Gitu aja tiap hari Ustaz Anak capek Ustaz Karena lelah Anak tawah Kayak gitu Kalau aku berpikir Seperti itu Berarti kita belum Lelah Karena orang yang lelah Seperti itu Lihat gambar ini Atau semua Harus diperhatikannya Dengan baik-baik Kenapa tadi Yang maju ke depan Disuruh perlukan Antara ayah Dan anaknya Ibu dan anaknya Ternyata Seperti Nabi Yunan Muhammad Rasulullah S.A.W Beliau memeluk Sayyidah Fatimah Zahra Detik-detik Menemui ajarnya Dan ternyata Itu sudah dikumpulkan Oleh Nabi Ketika kita Berperlukan Dengan buah hati kita Bapak Ada Manfaat yang luar biasa Setelah acara hari ini Temui orang tua Dan yang perlukanlah Kepada mereka Karena apa Ternyata Dasyatnya Kekuatan pelukan Antara orang tua Dengan anak Itu akan meningkatkan Kecerdasan otak Di 5 detik pertama Pelukan itu Saya ulangi Anda memeluk orang tua Di 5 detik pertama Anda memeluknya Itu akan meningkatkan Kecerdasan otak Mereka berdua Termasuk pasangan Bapak Ibu Ketika seorang suami Memeluk istrinya Ada yang bilang Kepada anak Pak Soe Dia mau Tangan kayak gini Pak Chandra Berani sekali Bapak Chandra ini Ngomong tentang Masalah keluarga Emang Bapak udah Berapa lama Keluarganya Emang Pak Kades Saya baru nikah ini 2010 Baru 8 tahun Tapi jawaban Anak apa Kepada orang itu Terima kasih Bapak pertanyaannya Anda kan melalui Lisan yang lemah ini Ada kata-kata Yang bermanfaat Untuk direkam Oleh para orang tua Ini Allah yang menggerakkan Tapi boleh saya jawab Saya memang Keliling bulan ini Dari mulai Jambi Kedari Sulawesi Tenggara Kota Palu Kemarin Jambi Dan sekarang kita kesini Nanti malam kita Geladi MC Kongres di Istana Besok kita MC lagi Di Istana Negara Sorenya kita Menuju ke Lampung Setelah itu Berangkat lagi Kita ke Batam Dan ke Pulauan Riau Move terus Bapak kapan ketemu Amai istrinya Pak Chandra Bapak kapan ketemu Amai anaknya Kau ditiga-tiga terus Apa jawaban Anak Mungkin Anda semua Belum keluarga Belum duduk di arah sana Tapi set sekarang Oleh antung semua Anak bertemu dengan istri Dan anak Dua jagoan itu Hanya 10 menit Di bandara Itu Setiap detiknya Sangat berkualitas Dibandingkan Bertahun-tahun Di rumah Tapi gak ada kualitasnya Tapi gak ada kualitasnya Anak ulangi Lebih baik 10 menit Ketemu dengan pasangan Dengan anak Tapi setiap detiknya Berkualitas Maksudnya berkualitas Gimana Bunda Saya ketemu dengan istri Dia mengatakan anak Ayah berkualitasnya Ayah berkualitasnya Alim shoran Senyuman kamu Menjaga energi Buat ayah Di bangun saat mati Anak itu yang pertama Mengatakan Ayah Habit selalu bedoh Untuk ayah Gak nyampe 10 menit Hanya kayak gitu Tim udah mengatakan Pak Candra Udah siap Protokol udah siap Udah Masuk ke bandara Sampai tersenyum Bahasa cinta Untuk sang buah hati Adalah bahasa orang tua Yang bicara Depan buah hatinya Sampai tersenyum Dalam dunia komunikasi Seperti usah katakan tadi Itu namanya adalah Smile face And smile voice Orang yang bicara Sampai tersenyum Pasti muncul Suaranya senyuman itu Haa Getengah anak mereka Kamu tuh ganteng banget Ganteng banget Ganteng banget Ganteng banget Anak SMP Mana mau gituin Coba nih anaknya Eh kamu ganteng banget Pasti aku bilang Lebay banget Sista karinya gitu Bunda Kalau manggil anak Nak Sini saya Pilih loh Anak-anak Pilih ya Yang pertama Nak Sini saya Itu bahasa cinta Yang kedua Kata-katanya sama Nak Sini saya Atau pilih Yang pertama Yang kedua Bunda ayah Mereka milih yang pertama Saya ulangi Ayah bunda Kalian pelatihan ke depan Anda tak perlu belajar ini Tantai Wiaya ke Jakarta Mahal Kak Betul Tata Ustadz tadi Mahal Ngantri pula Cukup disini hari ini Anda ulangi ya Biasa aja Nampas dulu Panikian Nanya Ustadz Atau gak Kalau gak ada istirahat dulu Gak apa-apa Anak-anak Aku melihat ke depan aja Sampai anak ilang Yuk Lihat ke sini Kak Eh Kepung mana tadi Kepung mana Kentol Iya 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 Ayah bunda Ayah bunda Banggi ini Nak Sini sayang Hanya tiga kata Nak Sini sayang Tapi eksklusinya gitu Nak sini sayang Anda puluk disitu Berdukakan dengan ini Nak Eh Sayang Sayang Sini Anda pilih yang mana Berapa Mereka menghidupkan Bahasa cinta ya bunda Karena mereka Generasi alfa Ana lahir 81 Pak Gades Ana masih muda belia Dulu Pak Bu Tahun 90an Ana menjelapak Grip masih main bola Di lapangan Saat itu Ibu saya berdiri Di lapangan Dan ibu angkat Tangannya kayak gini Setelah itu Jadi jumarinya Dia turunkan Satu persatu Takut Bicara ibu Hanya menggerakkan tangan Satu persatu Dia turunkan Takutnya kami Benar-benar Itu langsung lari Ngambil Langsung ke masjid Itu dulu Coba anak-anak ibu Sekarang Anak-anak bapak Yang anak sekarang Lagi menjelang maghrib Main bola di lapangan Bapak ibu Angkat tangannya Di lapangan Seperti ini Turunkan Jadi jumarinya Satu persatu Saya yakin anak anda Akan mengatakan Ada apa dengan tanganmu ayah Kenapa tanganmu tuh Akhirnya Anak itu lari di lapangan Main bola lagi Ibunya juga Ngejar di lapangan Apa bedanya ibu Dengan pemain cadangan disitu Kejar-kejaran sama anak Sekarang mereka ini Generasi alpha Beda generasi tahun yang lalu Belukan Itu dibutuhkan Dasarnya kekuatan Kelukan itu Yang pertama Apa tadi Apa Kukrah Dikelukan pertama Di 4 detik 4 detik pertama Itu meningkatkan kecerdasan otak Yang kedua Menumbuhkan Namanya adalah Hormon Oksitosin Hormon apa Hormon Oksitosin Hormon oksitosin Itu namanya Hormon cinta Orang yang pelukannya Indah antara Ayah Dengan anaknya Seperti tadi Itu menumbuhkan cinta Seperti Nabi memeluk Sang Fatimah Dan yang ketiga Orang yang pelukannya Itu indah Antara Ayah Dan anaknya Itu bisa Mengkurangi Racun dari Zat berbahaya Di otak Lihat tikus ini Ini gambar apa Tikus ini Kalau disuntik Hormon oksitosin Sel-selnya langsung berubah Lihat dia Anda gak bisa langsung ke sana Ada yang tulisan yang Yang tulisan yang Itu di paling kiri Itu adalah Sel-sel ototikus Sebelum disuntik Hormon oksitosin Tapi setelah Disuntikkan Hormon oksitosin Berubah menjadi indah Hormonnya Tikus aja kayak gitu Gak Bagi manusia Kalau tunggu Hormon cinta Itu akan indah Oke Karena Zaman sudah berubah Sekarang Antung lihat deh Sepuluh tahun yang lalu Raksasa dunia Internet Dikuasai oleh apa Ini Gambar apa Yes Sepuluh tahun yang lalu Raksasa dunia Internet Dikuasai oleh Yahoo Sekarang Orang jalan Ngeklik Yahoo Betul Karena mereka Ngeklik apa Yes Antung sudah lihat Gambarnya Sepuluh tahun yang lalu Handphone orang Hampir Semuanya Menggunakan Simbian Raja ponsel Di dunia Adalah Simbian Handphonenya Hampir sama Seperti ini Betul Nadanya Hampir sama Itu handphone apa Sekarang Orang sudah jarang Megang handphone ini Karena orang Sekarang handphonenya Adalah Yes Android Bunda Ayah yang di belakang Sepuluh tahun yang lalu Kita masih melihat Orang tua kita Ketika bangun Di pagi hari Dia menikmati Kopinya Menikmati teh manisnya Dia membaca apa Majalah Femina Majalah gadis Majalah Partini Sekarang sudah jarang Orang baca itu Orang ketika Pagi hari Bangun Apa yang dia pegang Handphone Membuka Aplikasi ini Yes Duduk di bandara Yang sederhana Anak duduk di bandara Berjejer Sepuluh orang Duduk di bandara Berjejer Sepuluh orang Itu jarang Ada orang yang Sambil ngobrol Semuanya Mengheningkan cipta Bisa jadi Ada orang Di sampingnya Yang pingsan Bukannya ditolongin Diapain coba Difoto dulu Masukin ke status Ada orang Pingsan Di samping aku Di bandara Kita tinggal Tunggu waktu Bukannya dibantu Beda ya Bapak ya Jaman-jaman dulu Kan benar Sosya tinggi Belum ada gadget Sekarang orang Duduk aja bareng Di meja makan Coba Di meja makan Di Indonesia Saya suruh Membuktikan Di meja makan Paling terbanyak Adalah di Asia Ketika makan Sambil main gadget Dulu Oh orang tua kami Ngelarang Makan yang makan Fokus Hangat sekali lagi makan Sekarang Orang lagi makan Sambil main handphone Untung Antung ada di Mahat Antung main handphone Ada di Mahat Antung gak main handphone Di Mahat Gak bakal Ketinggalan zaman Atau enggak Antung nanti Keluar dari Mahat Justlah Antung akan Lebih tinggi Sakopahnya Dibandingkan mereka Yang sekarang Teguk tangan Untuk 25 Oke Segment ini Perhatikan Baik-baik Teman-teman Yes Kita lihat Gambar ini Ini gambar apa Ini gambar apa Semua ini titipan Kawan Ini hanya uang Bapak Ibu Ini gambar apa Anak-anak ini gambar apa Rumah Rumah yang mewah juga titipan Semuanya Batam Organa Aku ingin punya ini Ini gambar apa Bawa ke sini Gendang Ke sini Mobilnya Perjalanan senang Luar biasa Anak tiap hari Ke sini Bisa kurus Lubang-lubangnya Banyak kali Masya Allah Tapi lebih cepat Dibandingkan yang lama Ada tau sekarang Jadi Ustadz Sedarin udah bilang Jalannya seperti biasa Siap Anak udah pegangan itu Goyang-goyang Sampai sini Alhamdulillah Tapi senang Anak ada di sini Antung mau punya ini Apa Yakin ini motor Anak aja Baru lihat gambarnya Berikutnya Antung mau ini Ini gambar apa Apa kak Itu bukan pesawat Itu kapal ferry Tapi yang ekselen Semua itu titipan Antung gak boleh Seperti anak ini Lihat gambarnya Lihat gambar anak ini Dia lagi ngapain kak Anak ini Kelas 3 Al-Azhar Kebayoran Jakarta Ketika kami mengisi seminar Anak itu bercerita Pak Chandra Seminggu ini aku belajar Ke sekolah ini Gak semangat Pak Chandra Biasanya dia tersenyum Ketika datang ke SD Hari itu gak ada Gak ada senyuman sama sekali Dia murung Ketika ditanya oleh gurunya Kenapa kau murung Nah Biasanya kau main di ground Sekarang kau murung Kalian tahu apa jawaban dia Anak klas 3 SD itu Dia menjawab kalimat yang simpel Setiap pagi Ayahnya selalu melakukan ini Kalian lihat gambarnya Itu ayah lagi ngapain kak? Kau! Sekali lagi ayahnya ngapain? Kau! Setiap pagi anak itu Sarapannya itu gesper Dicampuk sama ayahnya Gara-gara apa? Gara-gara dia Jabat tangan sama ayahnya Ayahnya lagi sibuk Telepon dengan orang Klien bisnisnya Pasti ayah yang mengatakan ini Kamu tahu ayah yang lagi sibuk? Kenapa anak itu Setiap pagi Dia menangis ke sekolah Dia berkata kepada ibunya Ibu guru itu Ibu guru Bolehkah aku memelukmu ibu? Bolehkah aku memelukmu ibu? Kau ibu guru Kau ustazah Walaupun kau bukan ibu kandungku Tapi aku ingin memelukmu hari ini Dan ibu itu bertanya Kenapa kau seperti ini? Aku ingin merasakan Ketika ada acara assembly Performance seperti ini Orangku aku hadir Pak Chandra Aku ingin peluk dia Aku hanya ingin Ngasih place this ini Pak Chandra Di dalamnya Ada suara aku Lagi baca surat-surat Al-Quran Ibunya gak ada ke Singapur Ayahnya ke Malaysia Sibuk kali mereka Tapi menyentuh anaknya Memeluk anaknya Tak pernah mereka lakukan Anak tak mau Ini terjadi di dalam iman Tengoklah mereka Bapak ibu Pelukah mereka Ketika mereka datang Dan Atun datang Dan dia pasti Sangat senang sekali Jangan sampai Terlantar begitu saja Tanpa ada perhatian Dari sang ayah dan ibu Kenapa nak katakan ini? Bapak ibu yang ada di rumah Ini anak-anak No gadget loh Gak bawa handphone lah disini Betul gak? Atun gak main handphone gak? Pasti adik-adikmu Kakak-kakamu di rumah Bersahabat dengan gambar ini Saya tanya ibu-ibu Yang punya adik kecil seperti ini Pernah gak Anak anda Dia merebut handphone Yang anda pegang Pernah? Dia ingin megang handphone anda Betul? Saat itu anda kesal Habis itu anda marah Kepada anak itu Kemudian Bum waktu meledak Iya kan? Saat handphone itu Eh kamu tau gak? Ini handphone punya ibu Bu pak Saya tanya kepada anak-anak Saya yakin 80% menjawab ini Apa yang kau rindukan dari ibumu? Apa jawabanan itu? Saya itu pak Saya kangen banget Kalau ibuku lagi marah pak Jadi ibuku itu kalau lagi marah pak Wajahnya itu tak bisa digambarkan dengan kata-kata Akhirnya anak itu menunjukkan Jadi gimana kalau ibumu marah? Jadi ibuku kalau lagi marah pak Kayak gini pak Kamu itu mau jadi apa? Nah menurutnya ini loh pak Kalau anda lagi marah pak bu Mereka bukan memperhatikan isi kemarahan anda Tapi wajah anda Makanya kalau marah itu jangan terlalu marah Yang terlalu berlebihan Kenapa? Bum waktu meledak Anda Marah-marah di depan anak Keluar kalimat yang tak enak Dan anak merekam di enzimnya Suatu saat Ketika anak itu mengatakan Oh Ternyata Ketika aku nanti suatu saat Kesalah bakalanku Aku harus bawa gespen Dan aku pukul dia Seperti ayahku memukul aku Akhirnya anak kelas 3 Azari itu apa kerjaannya Ketika di sekolah Bawa gespen dan mukulin orang Ingat pak bu Atarbiah almanziliyah Pendidikan di rumah Ahammu Itu lebih penting Dengan terbiah almanziliyah Daripada di pendidikan sekolah Dan ini adalah rumah anda Pesatian ini Butuh dukungan anda Lihat Bu pak Ini gambar apa Ini belum saya sampaikan Ke anak-anak Tapi gak apa Biar tahu semuanya Ini gambar apa Ini orang lagi ngapain Masya Allah Tidak mungkin ini gambar Orang lagi mempersiapkan minum Ini gambar lagi apa Orang tua yang marah Seperti ini Dan marahnya Membabi buta Satu teriakan Ibu Saya ulangi Satu teriakan Dan teriakan itu negatif Kepada anak kita Maka satu teriakan itu Bisa membunuh Jutaan hormon anak itu Anda ulangi Hati-hati dengan teriakan Tuh Bu pak Anak-anak anda langsung nulis loh Nanti jangan-jangan Kalau orang tua ku teriak-teriak depan aku Aku katakan Bu ingat Jutaan hormon bisa terbunuh dengan teriakan Buk Cocok hari ini Kalau antun tadi di awal teriak Allahu Akbar Jutaan hormon yang tadinya negatif Menjadi positif Hanya spirit uluhia Ada roh dalam jiwa raga kita Tapi kalau teriakannya negatif Anak ini pulang ke rumah Liburan Ingin senang-senang bersama keluarga Ketika nyampe rumah Diteriakin dia Satu kata teriakan Bisa membunuh jutaan hormon anak itu Contoh Kamu Saya itu benci sama kamu Buk 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 Itu ada berapa kata Dan berapa juta hormon yang terbunuh Ini satu kata Bisa membunuh jutaan hormon Dan kata itu negatif Kenapa? Dari mana referensinya? Referensinya adalah Dari gambar ini Saya tanya anak-anaknya Anak-anakku Yang di depan Pernahkah anda binteriakin?